Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat Good morning How are you today? I hope you're fine, happy and healthy Nah setelah kita belajar di pembelajaran 1, 2, 3, 4 Di tema 2, sub tema 3 Kita akan masuk di pembelajaran yang kelima Nah supaya pembelajaran kita lancar Mari kita baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk itu supaya kalian faham Ikuti materinya sampai selesai ya anak-anak Pertama yuk kita amati gambar yang ada di layar Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Benny bersiap melakukan permainan estafet bola Langkah-langkah dalam permainan estafet bola adalah Satu, siswa berbaris dan terdapat dua baris yang berjarak Yang kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan Selanjutnya, kaki tidak boleh berpindah Dan yang terakhir, tim harus bekerja sama dan hati-hati Tentunya anak-anak nanti kalau waktu masuk kita bisa bermain estafet bola Sampai di halaman sekolah, Benny melihat sesuatu Apa yang terjadi dengan Mai dan Dayu ya? Yuk kita cari tahu Bermain estafet bola Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat dua baris yang berjarak Bola diberikan kepada kepala tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki Tim harus bekerja sama Edo dari tim yang berbeda Tim Edo ceroboh dan kurang kompak Jadi pemenangnya yaitu tim Benny Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK Oh ternyata Mei dan Dayu terlambat anak-anak Apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Anak-anak Yuk kita baca percakapan berikut Antara Benny dan Dayu Benny bertanya Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu Jawab Dayu Wah jajan kan ada waktunya Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana Jawab Dayu Ah terlalu jauh Jadi biarkan saja lah Nah itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita Dayu Menurut tata tertib di sekolah kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah Nah itu percakapan Dayu dan Benny Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara pendira semua murid wajib mengikuti upacara pendira pada hari Senin Setiap peserta upacara harus tertib Tidak boleh berisik Sementara itu dalam tata tertib di kelas kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai Sebelum masuk kelas kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas Setelah tanda bel masuk dibunyikan semua siswa harus sudah berada di dalam kelas Kita harus berada berdoa sebelum pelajaran dimulai Dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas atau ustara Siswa-siswa harus berlilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Nah dari teks di atas kita buat pertanyaan ya anak-anak Dari kata tanya apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana Coba saya punya contoh seperti ini Apa kegiatan yang dilakukan setiap hari Senin? Yang kedua siapa? Siapa yang harus mengikuti upacara? Tiga, dimana, dimana anak-anak belajar dengan menggunakan kapan, kapan upacara diadakan Yang terakhir, contoh bagaimana, bagaimana sikap saat upacara Nah itu anak-anak untuk membuat kalimat tanya Nah sekarang perhatikan gambar Berilah tanda cintang pada gambar yang sesuai dengan tata tertib Nomor satu Sesuai, pandak Pakai baju yang dikeluarkan Iya, tidak Nomor dua, pakai baju rapi Yang ketiga Terlambat Tidak sesuai Yang keempat Terbaris dengan rapi Sesuai Nah datang tepat waktu Sesuai Berpakaian rapi Sesuai Menyapu di kelas Iya, sesuai Duduk tenang di kelas Sesuai Dan yang terakhir Terlambat ke sekolah Iya, tidak sesuai Anak-anak Ragam benda di sekitar kita Itu banyak sekali Kita sebutkan cirinya ya Ada bola yang dipakai untuk bola estafet Cirinya Berbentuk bulat Berwarna kuning dan putih Kalau disini Terbuat dari karet dan berisi udara Termasuk benda padat Di dalamnya ada gasnya Kemudian ada buku Berbentuk persegi panjang Berwarna putih berkaris Terbuat dari kayu Termasuk benda padat Kemudian ada pensil Pensil Cirinya Bentuk pipih Berwarna hijau Terbuat dari kayu Dan keras Termasuk benda padat Nah Sekarang Kalian lakukan pengamatan Sederhana benda di sekitar kalian ya Kamu sebutkan cirinya Oke Pinter Nah Demikian anak-anak Pembelajaran kelima Di tema Dua Subtema tiga Semoga kalian semuanya Difahamkan oleh Allah Thank you Sukses belajar dari rumah Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Jangan lupa Solat 5 waktu Mengaji Belajar Menghormati kedua orang tua Dan Hati-hati di Mana saja Oke Sada akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh